Hal ini didukung dengan prediksi dari BMKG bahwa prediksi musim hujan akan tiba di penghujung bulan Oktober hingga awal bulan November 2019. Dengan adanya cuaca ekstrim ini, di mana musim kemarau yang cukup panjang di Sumatera Selatan, menyebabkan sedikitnya awan hujan yang ada membuat proses TMC yang dilakukan pihak BPBD Sumsel kurang maksimal. Selain itu, minimnya sumber air di daerah-daerah rawan Karutlah menjadi PR tersendiri dalam proses pemadaman api. Nah, karena kondisi cuaca yang cukup ekstrim, kita lihat ada hari tanpa hujan yang begitu panjang, sehingga mudah sekali kalau terjadi kebakaran dan ekskalasi daripada hosport meningkat. Karena terjadi di lahan gambut, ini akan mempersulit kita untuk pemadaman kebakaran hutan baik darah maupun darah. Ketika kita memadamkan kebakaran hutan lahan, itu terkendala dengan sulitnya air di lapangan. Karena apa? Setiap kita memadamkan perlunya air. Baik air di tempat lokasi kebakaran, amapun air yang dipindahkan atau air hujan. Itu yang paling penting untuk mengadam kebakaran hutan lahan. Nah, berapapun banyak orang, berapapun banyak peralatan, kalau tidak tersedia air, ini yang jadi kendala. Tapi kita tetap usahakan dengan ada pembuatan sumur bor di lapangan kebakaran itu untuk mencari sumur air, biar tempat yang terbakan sebut terus dibasai, terutama di lahan gambut. Sementara itu, Nuga Putran Tijo, Kepala BMKG kelas 1 Kenten Palembang mengatakan, bahwa menurut prediksi dari BMKG, di sekitar tanggal 27 hingga 30 Oktober sudah akan ada potensi turunnya hujan. Dihimbau agar BPPD bersiap untuk melakukan TMC. Menurut saya kan mungkin tanggal 27 sampai 30 ini ada potensi hujan, Pak Elian Shah. Mungkin bisa jadi acuan untuk mungkin bisa melakukan kesanakan TMC ya. Nanti mungkin bisa kita, apa namanya, kita dukung informasinya. Nah, jadi kami, kawan-kawan sekalian, BMKG mendukung kegiatan Ben Prof. Saat ini operasi pemadaman di kawasan yang terbakar masih terus berlanjut, di mana sedikitnya 14.000 personil gabungan masih tetap disiagakan di 9 kabupaten kota rawan Karhutlah. Helikopter water bombing saat ini dipusatkan untuk memadamkan api di kawasan yang terbakar hebat, seperti di kawasan Oki. Ada 4 wilayah yang memang cukup rawan Karhutlah, di antaranya Oki, OI, Muba, dan Banyu Asin, sehingga helikopter difokuskan untuk pemadaman di 4 kawasan tersebut.